Hai Assalamualaikum guys Masih lanjut nih di Mega Project Pendopo Jadi setelah episode sebelumnya sudah mengukur lahan Dan juga survei langsung pendoponya Akhirnya yang ditunggu datang juga Project Pendopo akan benar-benar dimulai hari ini Rencananya hari ini tim dari Surabaya akan datang guys Wih 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 gak sabar Karena kebetulan gue lagi gak ada di rumah Yang akan menyambut ada paukat nih Lanjut Pak Uka Tukit Let's go Assalamualaikum guys Sekarang kita kedatangan tim Pak Haji Disini kita udah bawa kayaknya alat-alat Gak tau mau bikin apa Ini kayaknya rahasia banget Kita tunggu aja Yang penting kita udah datang dulu timnya dulu Oke Ayo Oh ternyata yang kemarin kesini ya Minggu kemarin nama Pak Haji Asari Kalau gak salah ini Kang Doni kan Iya man Kenalin Ini ceritanya bawa apa ini Kang? Kayaknya udah bawa tim juga Ini kita kan persiapan Bang Untuk bikin pendopo Untuk nilai untuk pengajaran Sud Iya Pak Boleh disini kita cleaning area dulu Sekarang ini kayaknya ditutup rapat-rapat kayak gini Bawa alat atau apa ini ya? Alat kerja Alat kerja sama bahan-bahan Oh gitu ya Pengen lihat nih apa aja yang dibawa Kang Iya Ini Kang Doni ini Ini langsung dari Surabaya apa sempat dari mana dulu? Ini kemarin kita mau di bengkel dulu Oh di bengkel Oh di bengkel Maksudnya bengkelnya di neerah? Sidoarjo Oh Sidoarjo Oh iya 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 Kang Doni ini Iya Maksudnya apa ini ya udah di las-las kayak gini terus berbentuknya kota kayak buat dudukan Angker buat dudukan, sepatu, jogasi Hmm gitu Ini buat kolom Yang kayak paku bumi Iya iya Ini nanti dimasukkan Nah bukan kita kita terus dulu Kita lubangi Belum jadi ya Belum jadi Untuk jadingan nanti ada yang sudah jadi Oh guys Ini udah shape 3 ini baru Alas udah disiapin bawa dari sana Oh jadi ini yang udah jadi yang bawah ini ya? Iya ini nanti tinggal kita masukkan Apas gitu ini Oke Ntar kita mungkin lebih jelasnya kita sambil turunin ya Biar tahu Apa aja gitu Kang Doni nih sekarang ini kan baru sampai barusan ya Iya Ini rencana pengerjanya kapan ini Kang ya? Nah ini kebetulan kita kan dari jauh ya Mang ya Iya Untuk pengerjaannya kita kemungkinan besok Oh iya iya Jadi nunggu konfirmasi dari siapa atau siapa Iya nanti Nunggu konfirmasi dari pak mandornya Hmm gitu ya bener Thank ta No Oh الله Oh 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 selamat menikmati selesai juga ya jadi udah tinggal sekarang istirahatnya jadi peralatan semua yang dibawa buat pengerjaannya besok kan iya besok terima kasih banyak selamat istirahat dan buat besok pengerjaannya menunggu makasih waw ternyata tim pekerja sampai ke rumah gue itu kesorean dan juga gak mungkin dong baru dateng dari Surabaya langsung kerja jadi hari ini sampai disini dulu ya lanjut besok kita benar-benar mulai pengerjaan alas pendopo akhirnya hari ini kita mulai distros ya namanya sekarang ini jam 8.51 kita maunya mulainya jam 9 persis ya jadi kita ambil angka 9 nya hari ini tanggal 29 jadi dipilihnya bukan semua angka baik ya tapi ya selalu 9.99 harusnya 7 karena angka AA kan 7 cuma kita ambil kali ini 9 kalau jam 7 pagi kan kebagian ya iya kebagian ya hari ini puasa ke 6 apa ke 7 ya mat ke 7 nah itu angka 7 tuh angka AA tuh 7 puasa hari ke 7 nanti tanggal tanggal 29 nanti jam 9 sebentar lagi kita mau distros disini iya mas ya iya ini lubang pertama untuk istilahnya apa ini tapak ya apa ini batu pertama maksudnya tros distros itu buat tapak ya iya tapak tapak kekuatan ya jadi kayak borpail juga sama ya iya kalau nggak yang ditumbuk dibuat poli deng-deng sama itu ya sama cuma ini manual manual iya ini jam berapa sekarang 8.52 oke kita sambil nunggu 8 menit lagi kita coba ini mas eh mas Donnie pagi-pagi nih dia udah nggak kuat udah dirapi-rapin itu saya bilang nunggu-nunggu ya mas ya nih 8.52 nah ini mas jelasin dikit-dikit mas mungkin buat edukasi juga ya kalau ini buat apanya nih mas itu angkur mas penopang blaze blade-nya biar lata dengan di atas di atas oh iya di sini berarti ini ada saya baru lihat nih ada deratnya ya, jadi nanti baru ditaruh base plate, baru dikencangin rata dia sama ya itu basah-basah marikalah, base plate lah segala macam, terus ini? ini untuk ditanam pertama, di kedalaman 3 meter, baru kita tanam ini, baru kita cor dulu nunggu oh iya ini, jadi yang kita siapkan ini, sorry ini satu ini? mana? yang ini kayak baling-baling buat? oh itu buat seterus, untuk kepanjangan mungkin kita kurang panjang, kita sambung dengan ini oh ini jadi alat kerjanya? ini alat kerja, terus yang ini alat kerja juga? iya alat kerja juga, untuk mengeluarkan tanahnya oh ini alat kerja, alat kerja yang nanti kita tanam ini aja ya mas ya, terus ini atasnya? atasnya terus ini yang belum selesai ya? iya, belum selesai terus ini alat kerja juga? alat kerja untuk menarik ini tadi oh iya iya, nah kalau ini juga alat kerja nih? straws, ini strawsnya ini ya? iya coba kita lihat nanti ya, nanti lihat prosesnya yang barang-barang yang di sini, yang segini banyak ya kita lihat nanti dipasangnya gimana, ya ikutin video ini terus ya ini titik pertama yang mau kita bore ya, buat fondasi straws ini nah ini sekarang pukul 9 nih, ya pukul 9, jadi ini pukul 9, kita ambil pukul 9 ini ada ceritanya akan selalu minta angka 7, kita ambil angka 7 pas hari ini bulan puasa, hari ke 7 terus jamnya jam 9 ini, terus hari ini tanggal 29 bulan Maret, jadi kita ambil 7.99 jadi angka 7 plus 9, karena 9 itu kita anggapnya angka-angka paling tinggi lah ya paling tinggi, mudah-mudahan si pendopo ini bisa berdiri dengan koko, ada manfaatnya, apalagi targetnya nanti buat kumpul-kumpul dan mau hidupin pengajian lagi di pendopo ini, rencana seperti itu nah ini kita mulai jam 9 ini ya, pelatakan batu pertama lah, walaupun bukan batu ini kita pakai bar ini titik pertama, ayo Mas Deni nah ini jam 9 ya, jam 9, tanggal 29 bulan Maret, puasa hari ke 7 semangat ya, ya teman-teman ya, puasa juga harus semangat ya, jangan kendor ya 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 oke ini sambil jalan, Mas Duni mau jelasin titik-titiknya buat distros ini totalnya ada berapa titik? ada 12 12 titik ya? ada 12 titik ini titik pertama, terus titik keduanya dimana Mas? disini kurang lebih disini ya? kurang lebih disini di dalam pojok oh di dalam pojok, oke berarti disini ada 4 titik ya? iya 4 4 titik, di pojok 4 titik, terus ada disini berarti? ada oh jadi dia modelnya keliling gini ya? iya keliling oke, jadi totalnya ada 12 titik terus yang, kalau kita kena kandang itu pola kerjanya kemarin kan kita udah diskusi sama Mas Wawan iya di dalam itu ini berarti kita kita sekat sekat lagi iya, yang penting bisa kerja yang penting bisa kerja iya, karena targetnya, karena disini kan hewan kan lumayan banyak jadi kalau kita semua harus singkirin di satu tempat kelihatannya agak sedikit ribet kasian hewannya iya, kasian hewannya nanti yang untuk alpaka, nanti kita harus diskusi sama yang, apa namanya? keeper alpaka nya, yang penjaga alpaka nya karena sifatnya gimana segala macem mungkin kita kerja siang, malamnya dia tetap bisa disitu gitu oke, kita terusin kerjain ini Mas ya? iya, iya iya, mudah-mudahan tadi targetnya 12 hari selesai iya, komentar oke oke, kita terusin pekerjaan pendopo dahakim iya, 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 iya nah, nyam, kau 5,6,5,6,7,2,3,2,3,4,4,5,2,4,5,2,5,2,0,4,5,2,5,5,5,5,5,6,5,5,6,5,5,5,5,6,5,6,8,7,7,8,6,5,7,8,8,8,9,6,7,8,8,8,9,1,9,7,9,9,8,8,9,9,9,8,8,9,9,9,9,9,13,8,9,9,9,9,9,9,9,9,2,7,9,5,6,6,7,9,9,9,9,7,9,9,8,9,10,8,9,9,9,9,9,7,9,9 selamat menikmati selamat menikmati